yo halo semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior ke-8 jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata rahasia ke-5 untuk karakter cauren oke tapi sebelum kita lanjut ke permainan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe dan kita udah masuk di pemilihan battle untuk karakter cauren ini kalian pilih di kerajaan mw ya lalu untuk betelnya kalian pilih di battle of two province Oke dan jangan lupa untuk difficultnya pilih hard ya cauren ini dia cauren oke dan kita prepare dulu dan lumayan ya aku udah mendapatkan senjata bintang yang keempat untuk senjata kedua seperti biasa senjata ini ya Albert ya senjatanya silubu lalu untuk skill disini attack boost lalu max error akurasi dan beginner the animal seperti biasa kita pilih red air oke dan kita masuk di permainan Oke kita udah masuk di area pertempuran pak jadi syarat untuk mendapatkan senjatanya cauren ini yang pertama kalian harus mencegah catapult ya atau ketapel dari musuh lalu selanjutnya setelah kalian berhasil berhasil mencegah catapultnya kalian harus mengalahkan dua jenderal yaitu Zhangfei dan Zhaoyun Hai Hai jadi disini Zhangfei dan Zhaoyun belum muncul ya oke dari eh pertama kalian masuk di area ini kalian langsung menuju ke lokasi catapult ya Nah Nah jadi kalian skip aja disini hai 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 ke jadi kalian skip aja kalian langsung menuju ke lokasinya coba takian ya Oh sorry eh Mifang maksudku Nah itu dia Nah ini dia ya jadi kalian harus hentikan catapult ini kalian kalahkan Mifang Pak Oke nice setelah kalian berhasil mengalahkan Mifang kalian ambil salah satu ketapel ini ya hai 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 kalian ambil salah satu dan langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau itu hai 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 Oke sabar Hai pergerakannya lambat ini hai 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 Oke selanjutnya kalian hancurkan ini Pak ayah kepala naga ini ya kalian hancurkan kepala naga ini totalnya ada tiga ya Oke satu berhasil Oke sebentar kita ukur dulu jaraknya Oke dua kurang satu dan Oh leset berhasil Oke nice Oke setelah kalian berhasil menghancurkan kepala naga tadi kalian langsung menuju ke area paling bawah ini ya Oke jadi kita tunggu dialog yang muncul strategi apa yang akan diberikan ya Nah ini dia jadi kita ambil jalur ke sini Pak ah ini jalur rahasia ya Hai gimana kita nanti eh bertemu pasukan embus ya ini dia Hai ada Yindi Langsung kita kalahkan hai 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 ice Hai eyes hai 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 eh selanjutnya kita tunggu instruksi yang diberikan ya sambil kita mengalahkan beberapa pasukan nah ini dia kita langsung menuju ke gerbang ini kita kalahkan siapa nih mana nih nah ini dia yaubau nice selanjutnya kita kalahkan siapa blue yu ini selamat menikmati oke selanjutnya kita langsung menuju ke lokasinya zhangfei ya jadi zhangfei dan zhoyun ini udah muncul nah ini dia kita langsung fokus kedua general ini ya selanjutnya kita kalahkan siapa zu zerong ini untuk membuka gerbang oke nice oke ayo kita langsung menuju ke zhangfei ya kita fokus ke zhangfei dan si zhoyun oke kita skip aja nah ini dia oke mantep jadi keduanya berada di depan dan kita berhasil ya nah ini dia lokasinya berada di sebelah utara itu pak mantep gimana gampang banget bukan selanjutnya kita tinggal menyelesaikan permainan ini ya oke kita skip aja kita langsung menuju ke siapa di ubi ya untuk menyelesaikan permainan ini pak oke kita terperangkap jadi ada pasukan embush oh shi oke kita skip lagi oke jadi tadi ada sedikit dialog kita kian melarikan diri ya coba kita cekat apakah kita berhasil gimana oh kita gagal ya oke gak masalah oh iya kita lupa belum ambil senjatanya ya gimana tadi nah ini dia oke kita pergi ke timur kita ambil senjatanya dulu hampir lupa ya oke ini dia senjata kelima dari karakter chaoren talent wall oke mantep oke langsung kita selesaikan permainan ini ya oke oke mana nih lube ini dia mantep gimana gampang banget bukan jadi seperti itu pak caranya oke next karakter siapa lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar ya terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video panduan ini cukup membantu sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye